Pemirsa Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron mengatakan BPJS Kesehatan telah menetapkan nomor induk kependudukan atau NIK sebagai identitas tunggal peserta jaminan kesehatan nasional dan Kartu Indonesia Sehat atau JKN KIS. Penetapan ini dalam rangka memberikan kemudahan layanan administrasi kepesertaan. Untuk memberikan kemudahan dalam layanan administrasi kepesertaan, Badan Tuyunggara Jaminan Sosial Kesehatan menetapkan nomor induk kependudukan sebagai identitas tunggal peserta jaminan kesehatan nasional dan Kartu Indonesia Sehat. Hal itu diungkapkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron dalam acara peluncuran secara daring akses layanan JKN KIS dengan NIK pada Rabu 26 Januari. Ali Gufron mengatakan kebijakan tersebut dalam rangka optimalisasi pemanfaatan data kependudukan. Menurutnya NIK adalah kunci penting dalam menentukan setiap akses pengelolaan data, validitas dan eligibilitas data ketika peserta mengakses pelayanan program JKN KIS. Dalam rangka memberikan kemudahan layanan administrasi kepesertaan, maka kami menggunakan nomor induk kependudukan sebagai nomor identitas peserta JKN KIS. Ketangan ini satu kempatan yang luar biasa, tidak mudah kalau tidak didukung dan didorong oleh Pak Drijen dan seluruh teman-teman kita Dukcapil. Gufron mendukung penuh kolaborasi dari Direkturat Jenderal Dukcapil Kemendagri dan BPJS Kesehatan berupa pengoptimalan penggunaan NIK. Bukan hanya untuk mengakses layanan administrasi kepesertaan, melainkan digunakan untuk mengakses pelayanan di fasilitas kesehatan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!